2 bulan yang lalu itu aku kembali ke Indonesia tepatnya ke Bali gitu kan terus nginap di villa yang super luas super cantik pemandangannya itu yang kayak apa sih, pemandangan rice body terus yang kayak sunset, sunrise langsung dari jendelanya gitu ya dan aku mau bagi beberapa tips ya buat teman-teman yang mungkin tertarik juga buat nyoba pengalaman di tempat nginap di villa yang kayak super wow gitu kan dengan tips yang sangat budget dengan duit yang sangat budget terus bahkan bisa gratis ya tergantung dari kalian juga gitu nah ini sebenarnya tipsnya nih terutama buat teman-teman yang mungkin tinggal di luar negeri atau punya kekenalan orang luar gitu nah jadi kan kalau misalnya kita tinggal di luar negeri atau biasanya pas lagi kenalan making friends gitu kan atau tinggal di event-event atau bahkan di kerjaan gitu kan biasanya orang kan kayak nanya gitu oh kamu dari mana gitu kan terus biasanya kita jawabkan oh aku dari Indonesia gitu terus mereka langsung kayak oh Indonesia kebanyakan kan orang nggak terlalu tahu gitu ya tentang Indonesia Indonesia itu di mana gitu gitu jadi otomatis buat kita gitu kan biar nggak canggung terus repot juga jelasinnya Indonesia di mana tetap letak geografinya di mana gitu kan ya kita bilang aja oh kamu tahu Bali nggak ya dari deket-deket situ gitu nah dari situ jadi sebenarnya walaupun kita nggak asli Bali juga tapi karena kebanyakan orang luar itu tahunya cuma Bali gitu kan ya kita bilang aja dari deket situ maksudnya juga biar nggak capek-capek gitu sih terus juga biar lebih nyambung aja percakapan kita sama teman atau sama orang baru ini nah dari situ tuh dari pas kalian bilang oh kamu tahu Bali nggak terus kalau misalnya mereka tahu bisanya kan kebanyakan dari mereka tuh tahu ya jadi kita bisa yang kayak promosikan tentang fun pack atau apa gitu tentang Indonesia gitu kan kita juga bisa nanyain oh kamu udah pernah ke Bali belum pantainya bagus loh pemandangannya bagus loh ada banyak hal yang bisa kamu lakuin kayak adventure atau apa gitu kan kalau misalnya kamu belum pernah ke sana bisa loh nanti aku kontak aku aja aku bisa rekomendasikan kayak tempat yang autentik tempat yang nggak terlalu turistik kamu bisa kontak aku aja gitu kan nah mungkin kebanyakan dari mereka itu ngira kita kayak over friendly aja gitu kan atau bercanda tapi ada aja loh orang yang kayak tertarik ikut atau tertarik bahkan yang kayak kontak kalian oh iya iya nanti aku kontakin kamu kalau misalnya mau ke sana atau yang kayak oh iya tahun depan aku mau ke sana aku kontak kamu ya ada tau buktinya aku apalagi kalau misalnya kalian yang kayak presentasikan fun pack atau kayak pengetahuan apa sih yang kalian tahu tentang Bali gitu kan terus sesuaikan sama selera humor kalian gitu kan mereka bisa aja kayak apa namanya kontak kalian kalau misalnya mereka mau datang ke Bali gitu nah jadi itu kemarin aku kayak gitu sih dapat yang kayak teman-teman yang nginap di villa bareng teman-teman cewek aku sih sebenarnya teman curhat juga terus mereka itu sukanya healing kan trauma healing spiritual energi apa segala macem gitu terus mereka kayak oh aku mau ke Bali yaudah aku saranin aja eh ini ada loh tempatnya di Ubud gitu Ubud kan kayak terkenal buat yang tempat yang kayak spiritual-spiritual gitu dan mereka oke aja gitu jadi aku buat yang kayak proposalnya kayak ini kita datang kesini terus hari pertama hari ngapa-ngapain gitu kan ya aku proposalin aja terus mereka kayak bisa apa namanya nolak atau enggak gitu kalau misalnya nginapnya dimana view tempatnya gimana gitu-gitu kan apa yang kita bisa lakukan day per day gitu ya gitu-gitu sih terus sisanya ya kita set rules gitu kan kayak no smoking atau rules apa aja yang kalian mau gitu dan segala macem kita pas nyampe di Bali juga kayak kita edukasi tentang mungkin bahasa gitu terus kemacetan segala macem sampah dan segala macem gitu sih jadi ya dari situ aku kayak bisa nginap di villa yang super luas super cantik gitu hampir free gitu dan itu fun banget sih buat aku jadi itu sih tipsnya buat temen-temen yang mungkin mau nginap di di villa super bagus gitu kan di Bali sambil bawa temen kayak nunjukin juga pindahan Indonesia so itu sih thanks selamat menikmati selamat menikmati